Jadi gini mas, jadi sebetulnya kita itu selalu, tiap tahun itu selalu memperbaiki, memperbaiki apa yang perlu diperbaiki. Karena memang itulah sebuah organisasi, organisasi yang mau maju dia harus memperbaiki. Nah, kita itu memperbaiki dalam hal rekrutmen, itu awal Mei kemarin. Jadi kita bahas dalam hal rekrutmen, apa yang perlu, yang kurang pas, kemudian harus kita perbaiki. Jadi dalam hal rekrutmen, seleksi, baik prajurit pria maupun wanita, baik mulai dari tingkat yang terbawah, samtama, pintara maupun pria. Itu kita bahas, kita evaluasi dan kita perbaiki. Di antaranya, kalau rekrutmen itu kan materi seleksinya ada kesehatan, ada akademik, ada psikologi, ada fisik, dan ada administrasi. Nah, itu semuanya kita perbaiki. Dalam hal kesehatan, kita memperbaiki beberapa hal. Contohnya, dan ini semata-mata supaya kita lebih fokus. Fokus lebih efektif, lebih tepat, gitu loh. Jangan sampai kita melebar. Kita nggak punya arah gitu dalam melakukan seleksi. Contohnya dalam hal kesehatan. Yang kita rubah adalah, misalnya yang pertama dalam hal buta warna. Buta warna ini kita tambah beratin. Gitu loh. Tambah beratin dalam arti lebih teliti. Selama ini sampai dengan Mei kemarin, tes untuk buta warna itu menggunakan namanya Isihara. Tes untuk buta warna. Jadi, kelihatannya memakai konsepnya yang digagas oleh Isihara. Nah, kita tambahin. Sekarang, mulai Mei kemarin, bukan hanya menggunakan Isihara tes untuk buta warna, tapi juga menggunakan materi tes yang lebih melengkapi. Yaitu Hardy, Hardy, Ren, Ritter. Jadi, menggunakan dua tes lebih teliti. Kalau waktu lalu mungkin Isihara. Tapi kan berarti kita menganggap bahwa materi tes untuk buta warna yang berbasis Isihara itu, berarti masih ada celah. Dengan tambahan tes ini lebih teliti. Sehingga yang memang nggak bisa, kalau tadinya sebagian buta warna, buta warna itu kan spektrum. Dari 0 sampai 100. Mungkin waktu Isihara itu hanya beberapa saja. Yang buta warna tapi nggak terdetek, ada. Tapi sekarang nggak bisa lagi. Buta warna. Terus tulang belakang. Jadi, tulang belakang pun kita perbaiki. Kita ubah aturannya. Tadinya penyimpangan dari lateral kanan, lateral kiri, dari struktur tulang belakang kita, itu dibatasi terhadap proyeksinya, proyeksinya terhadap skoliosis thorax. Jadi, kemiringan, penyimpangan. Itu hanya sampai 5 derajat. Di luar itu gagal. Sekarang, kita perbaiki, kita bisa toleransi sampai dengan 20 derajat. Nah, itu kedua. Kedua dalam hal kesehatan. Ketiga, jantung. Sama. Jantung juga begitu. Tadinya kurang teliti. Kita tambahkan. Proses pemeriksaan yang lebih teliti. Kemudian, apalagi? Kemudian, misalnya... Tadi, ginekologi. Nah, ginekologi. Ginekologi itu tadinya pemeriksaan yang... Karena tujuannya adalah abdomen, perut, terus genitalia luar, genitalia dalam. Nah, ginekologi yang lama itu... pada untuk... proses pemeriksaan panggul, ya. Panggul dengan... misalnya genitalia. Itu ada pemeriksaan genitalia luar. Nah, dan ada yang lain lagi termasuk pemeriksaan inspeksi, vagina, dan cervix. Sekarang, tidak ada lagi pemeriksaan. Pemeriksaan ya, inspeksi, vagina dengan cervix, tidak ada lagi. Tapi pemeriksaan genitalia luar, abdomen, genitalia dalam. Tetap. Tetapi tanpa melibatkan tadi. inspeksi secara khusus ke cervix dengan vagina. Terus, human atau selapu darah. Tadinya juga... merupakan satu penilaian. Humannya utuh. Atau... human rupturnya sebagian. Atau... human ruptur... yang... sampai... habis. Sekarang, gak ada lagi. Gak ada lagi penilaian itu. Karena memang... tujuan tadi... penyempurnaan materi seleksi itu... lebih ke bagaimana... tujuannya ya. Kesehatan. Untuk kesehatan ini. Satu... menghindari... satu insiden yang... menghilangkan nyawa. jadi orang harus siap. Makanya tadi seperti... buta warna, jantung. Jangan sampai dia mengalami insiden... pada saat latihan. Soalnya begitu dia diterima. Kan langsung melatihkan dasar militer. Dan dia juga harus... masuk... ke... dinas-dinas yang katandara... dengan segala macam tugas. Jadi satu... kalau soal kesehatan... jangan sampai... setiap calon ini kemudian... kehilangan nyawanya... gara-gara tadi... organ-organ pentingnya gagal. Kedua... jangan sampai... terjadi penularan. Menularan. Dalam latihan... dia kan bersama-sama. Hubungan kelompok. Kalau dia punya penyakit menular... dia tidak bisa. Kenapa? Nanti menularkan ke yang lain. Apalagi kalau penyakit menularnya serius. Seperti HIV misalnya. Terus... jangan sampai ada infeksi serius... yang kemudian menyebabkan kegagalan organ... pada saat latihan. Karena memang begitu latihan itu... kita akan di... berada... pada posisi-pondisi fisik... yang benar-benar mepet. Oh iya, macam-macam. Nah, jadi itu semualah mas... penyakit menurahannya. Sehingga yang tidak ada lagi hubungannya... seperti yang tadi saya sebut... yang tidak ada lagi hubungannya... sudah tidak perlu lagi. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.